Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru Indonesia hebat Dimanapun Bapak Ibu berada Dari Aceh hingga Papua Kali ini saya akan Men-share cara Mengerjakan tugas Yang ada di Google Classroom Contohnya ini saya pakai Akun saya Akun sekolah saya Saya pakai akun biasa Juga bisa mengerjakannya Saya masuk ke kelas A Di kelas A Di sini ada tulisan stream Di sini ada tulisan classwork Atau bahasa Indonesia Tugas kelas Kita klik classwork Tugas kelas Tugas kelas ini ada Tugas prakteknya Saya akan memandu Bapak Ibu sekalian Dalam mengerjakan tugas praktek Pertama klik tugas praktek Kemudian Klik kanan view assignment Open link a new tab Buka seperti ini Kita klik Kemudian di sini ada panduan Dan di sini ada tugas Jadi ini panduan Ini tugasnya Klik panduan Panduan ini untuk melihat Hasil akhirnya seperti apa Itu adalah panduannya Contohnya ini Hasil akhirnya Akhirnya ini Mohon maaf Memang sengaja Saya buat Supaya tidak bisa di copy Supaya tidak bisa di download Supaya Bapak Ibu Benar-benar mengerjakannya Dapat pengalaman Mengerjakan Tugas-tugas ini Nah Saya pandu Agar bisa membuat Seperti ini Ya Bapak Ibu ya Ini Gimana pandu Ini panduannya Kemudian ini Saya praktekkan Di tugas saya Seperti ini Di sini Jangan di sini Bapak Ibu ya Tapi di sini Klik ini Kemudian terbuka Di sini Nah Sekarang kita Ke halaman Satunya Ini hanya intro Kemudian kita Ke halaman 2 Nah ini Kemarin sudah saya isi Ini maksudnya adalah Namanya Ya Sekarang saya isi Nama Nama saya Kelas Sekolah Kabupaten Dan Provinsi Sekarang saya tulis Nama saya dulu Moh Maaf Mohamad Fahmi Hafidz SSI Seperti ini Kemudian Saya tulis Saya satming kalnya Di SMK3 Sukses Lampung Kemudian Klik lagi Ke bawah Ini Kok gak mau ya Lagi Ngadat ya Kemudian Kemudian saya ketik Oh ini Jangan-jangan ada 2 ya Bapak Ibu Jangan-jangan ini ada 2 Oh iya Ini ada 2 Oh iya Ini Kita lihat bisa Atau gak Kemarin Jadi saya membuatnya Mungkin Saya udah edit duluan Seperti ini Terserai Bapak Ibu ya Tidak harus seperti ini Yang jelas Ada sekolah Ada kabupatennya Dan ada Provinsinya Kalau bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya Mau ditambahkan foto boleh Tiga juga gak apa-apa Ya Kalau Mau ditambahkan foto Boleh ke sini Insert Kemudian Foto Image Upload from computer Kalau ada di computer Kalau ada Memang ada di Google Drive Ya Dari Google Drive Saya ambil dari Computer Kemudian Kita cari dulu Posisinya Dimana Saya agak lupa Saya Searching Ini Kayaknya Ini Insya Allah ya Saya Open Nah Seperti ini Menutupi ya Gak apa-apa Digeser Kesamping Boleh Nah Ini Diklik Biar agak kecil Seperti ini Bisa Atau Boleh juga Ini Digeser Kesamping Ini Mungkin Di Bukan ya Saya biarin aja Seperti ini Geser Ini Digeser Kesamping Ini Sekali lagi Bebas ya Bapak Ibu ya Boleh kasih Nama Eh Boleh kasih Foto Boleh tidak Ini Biar ini Enaknya Mungkin Di Rata kiri Mungkin ya Rata kiri Kemudian Diklik Klik Dipindah-pindah Ya Terserah Baiknya Gimana Yang Enak Dilihat Ini Kalau Mindahinnya Dia Sampai Dia Oh Karena Dia Ini Nah Ini Maaf Ah Gini Jadi Kadang-kadang Dia Ketimpah Ya Di atas Ada Di bawah Ada Nah Ini Digeser Aja Digeser Supaya Tidak Terlalu Supaya Nah Ini Seolah-olah Ada karakter Di bawahnya Sehingga Maka Dia Mengecil Ya Gitu Ini Saya Buat Agak-agak Ketengahan Di sini Atau Geser Di Seperti ini Boleh ya Bapak Ibu ya Intinya Ada nama Dan Asal Sekolah Kita Dan Selanjutnya Di slide Ketiga Itu Ada Tulisan Buatlah Folder Nol Pendidikan Profesi Guru Lalu Buatlah Tiga Folder Di dalamnya Yaitu Kelompok A Kelompok B Dan Kelompok C Lalu Bagikan Folder Nol Pendidikan Profesi Guru Dengan Akses Editor Dan Siapa Saja Yang Yang Memiliki Link Kita Praktekkan Berarti Kita Masuk Dulu Ke Google Drive Atau Boleh Juga Disini File Oh Sorry Maaf Buat Folder Berarti Kita Memang Harus Ke Google Drive Kita Klik Ini Kemudian Kita Cari Google Drive Disini Ada Klik Google Drive Kita Pilih Yang Drive Ya Bapak Ibu Google Drive Sesuai Petunjuk Tanya Tadi Diminta Membuat Ini Panduan Yang Ini Diminta Membuat Folder Nol Pendidikan Profesi Guru Maksudnya Nol Itu Biar Dia Posisinya Di Atas Sebenernya Bisa Pendidikan Profesi Guru Tapi Saya Sengaja Saya Tambahkan Nol Supaya Nanti Posisinya Di Atas Jadi Kalau Yang Penting Saran Saya Ditambahin Angka Nol Supaya Nanti Posisinya Ke Atas Contohnya Kita Buat Folder Baru Klik New Kemudian Folder Kemudian Ini Tadi Namanya Sudah Saya Copy Tinggal Paste Aja Sudah Saya Copy Ini Copy Kemudian Ini Saya Paste Oh Tidak Bisa Kita Ketik Manual Berarti Tidak Support Yang Untuk Namanya Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Nama Boleh Ikuti Ini Boleh Tidak Bapak Ibu Pendidikan Kalau Saya Membuat Seperti Ini Enter Boleh Atau Klik Create Nanti Nanti Posisi Paling Atas Kemudian Lalu Buatlah Tiga Folder Di Dalamnya Yaitu Kelompok A Kelompok B Dan Kelompok C Di Dalam Klik Ini Klik Kita Dua Kali Kemudian Masuk Tempat Yang Kosong Kita Klik New Folder Ini Kita Tulis Kelompok A Kelompok Kelompok A Enter Kita Buat Lagi Yang Baru Kelompok B Enter Kita Buat Lagi Yang Baru Kelompok Kelompok C Ya Tiga Folder Kemudian Lalu Bagikan Folder 0 Pendidikan Profesi Guru Dengan Akses Editor Dan Siapa Saja Yang Melih Link Kita Klik Ini Kita Get Link Atau Bahasa Indonesia Dapatkan Link Kita Klik Get Link Atau Dapatkan Link Kemudian Restricted Kita Ganti Jadi Anyone With Link Kalau Kita Menggunakan Gmail Biasa Menggunakan Gmail Maka Pilihannya Cuma Dua Restricted Sama Anyone With Link Tapi Kalau Kita Menggunakan Akun Belajar ID Ada Tiga Pilihannya Restricted Atau Dibatasi Kemudian Kita Guru dari SMK Maka Hanya SMK Saja Terus Yang Ketiga Yang Anyone With Link Siapapun Yang Miliki Link Kita Buat Ini Aja Anyone With Link Kemudian Tadi Dikatakan Kita Mau Editor Dan Siapa Saja Yang Miliki Link Ini Siapa Saja Yang Miliki Link Sudah Anyone Nah Ini Diganti Dengan Editor Jadi Kita Mau Ngajak Teman Teman Mengisi Ini Bareng Jadi Setelah Misalnya Gini Setelah Bareng PPG Masing Masing Orang Sudah Mengerjakan Tugasnya Kemudian Masing Masing Orang Mengupload File Tugasnya Sebagai Arsip Bersama Ya Jadi Mengupload Misalnya Gini Semua orang Sudah Ditugaskan Membuat RPP Nah Kemudian Nanti Setelah RPP Jadi Setelah Oke Maka Setiap Orang Mengupload Sebagai Hadiah PPG Bapak Ibu Sebagai Hadiah PPG Sebagai Hadiah Apa Namanya Arsip Ya Sebagai Bersama Itu Saran saya Semuanya Upload Ke Link Tersebut Oke Kemudian Kalau sudah Kita klik Copy Link Nah Jadi Ini Ini yang diminta Bapak Ibu Yang diminta Sampai Sini Jadi Ini Kita Screenshot Nah Ini Contohnya Contohnya Disini Nah Editor Siapa saja Yang memiliki Link Nah Maksudnya Gini Ya Anyone Leave the link Sama Editor Ya Saya Screenshot Ini Saya Screenshot Pake Pencet Tombol Di Laptop Namanya PRTSC Kita Pencet PRTSC Dan Kita Klik Done Kalau Sudah Kita Ke Tugas Yang Kosong Nah Disini Kita Edit Paste Ya Atau Ctrl V Juga Boleh Nah Ini Sebagai Tugas Kita Boleh Dibet Besar Misalnya Gini Nah Seperti Ini Boleh Ini Terbesar Terserah Kita Bapak Ibu Intinya Ini Sudah Benar Ini Pertama Selanjutnya Di Dalam Folder A Di Dalam Folder Kelompok A Buatlah Tiga File Yaitu Lembar Kerja PPG Google Doc Laftar Nilai Siswa PPL Atau PPI Google Seed Dan Presentasi Model PPG Google Slide Di Dalam Folder Kelompok A Oke Kita Kembali Ke sini Kerjaan Kita Di Kita Masuk Ke Kelompok A Kita Buat Tiga File Katanya Yang Pertama Google Google Doc Google Klik Blank Dokumen Nah Ini Seperti Ini Di Create And Share Ini Tadi Yang Diminta Judulnya Lembar Kerja Nilai PPG Kita Copy Kemudian Kita Berikan Nama Di Sini Ini Ya Paste Ya Sudah Nah Ini Seperti Ini Bapak Ibu Ya Enaknya Di Akun Belajar ID Kita Nggak Perlu Menyimpan Atau Control S Ya Itu Otomasi Sudah Tersimpan Biasanya Nanti Ada Tulisannya Yang Seperti Ini Ya Maaf Yang Mana Tadi Itu Ada Tulisannya Si Oh Ini Last Edit Was Was Second Ago Nah Ini Intinya Sudah 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 Selesai Di Sudah 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 Disave Sudah Disimpan Ya Yang Ini Dan Kita Keluar Satu File Jadi Nah Ini Kok Seperti Ini Nah Dia Butuh Waktu Untuk Merubah Namanya Kemudian Yang Kedua Diminta Membuat Daftar Nilai Daftar Nilai Siswa PPL File Namanya Google Sheet Ya Kita Kembali Ke Ini Google Drive Kita Klik Google Sheet Kita Klik Blank Spirit Sheet Kemudian Create And Share Nah Seperti Ini Kita Berikan Nama Pastel Ya Ya Seperti Ini Ini Boleh Klik Yang Sini Boleh Save To Drive Less Edit Was Second Go Less Save Drive Nya Ilang Juga Nah Intinya Ini Kalau Sudah Sini Berarti Dia Sudah Tersimpan Kita Keluar Lagi Nah Ini Juga Butuh Waktu Iya Ayo Ayo Kita Kalau Ini Belum Ini Boleh Juga Digini Di Refresh Kalau Dia Belum Masuk Namanya Daftar Nilai Siswa Lanjut Sekarang Kita Diminta Untuk Membuat File Baru Yang Bernama Google Slide Judulnya Presentasi Modul PPG Kita Kembali Kesini Kemudian Kita Klik Google Slide Blank Presentation Create And Share Kemudian Ini Kita Klik Kita Paste In Klik Kanan Paste Nah Klik Ini Nah Otomatis Save To Drive Ya Slash Edit Nah Hilang Ya Sama Kayak Tadi Ya Bapak Ibu Oke Kita Tutup Nah Ini Untitled Presentation Kita Mungkin Refresh Nah Jadi Ya Bapak Ibu Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kita Pencet Tombol Di Keyboard Kita PRT SC Klik PRT SC Kemudian Kita Kembali Kesini Kita Edit Paste Ya Seperti Ini Kita Perbesar Biar Enak Dilihat Ya Boleh juga Sebenarnya Dikrop-krop Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Kita Seperti ini Sudah Benar Berarti Seperti ini Dulu Bapak Ibu Terima Kasih Tidak Terima kasih.